Intro Bobo itu emang anak kesayangan Mami Anak pinter Belajarannya rajin Iya Bo? Iya dong Mam Bobo kan membanggai Mami Bukan Mam Bobo itu bener-bener anak kebanggaannya Mami Seneng banget punya anaknya Bobo Punya apa tuh Bo? Eh? No Mam Bobo? Pulut Bobo mules abis keluar angin Oh gitu Emang kalau keluar angin suaranya kayak tembak-tembakan sama kayak orang ngobrol gitu? Iya? Nggak Mam Jadi dari tadi kamu nggak belajar? Daddy 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 Teriak-teriak ini kan Roma bukan stadion Kenapa kamu nih? Kenapa sih? Bukannya belajar malah main game? Main game Bo? Hah? Iya Dad Eh nggak apa-apa dong Mam Kok nggak? Kehidupan itu adalah seperti permainan atau game Jika Mami Cinta dan ketulusan Mami Untuk Daddy Mami anggap sebuah adalah keikhlasan dan ketulusan Maka Daddy akan membawanya dan mengorbankan nyawa Daddy Sampai Daddy menutup mata Tapi kalau Mami menganggap cinta dan ketulusan Mami Hanya sebuah permainan atau game Maka Daddy akan ngajarin Mami cara mainnya Oh Daddy apaan sih? Kenapa urusan game aja tuh panjang banget penjelasannya? Dad Daddy bisa nggak sih? Sehari Aih jangan nggak usah pake filosofi Pusing tau nggak? Oh nggak bisa dong Bisa dua melin Nelson Mandela Harus ke filosofi Emang kenapa sih Bo? Kamu main game apa sih? Biasa Dad Porang Pulau Tengkorak Apa? Porang Pulau Tengkorak Dad Game itu lagi ngetrend banget Lagi trending Dan lagi jadi ajang perlombaan Bahkan hadiahnya sampai 200 milion 200 juta rupiah Nggak betul Dad 200 juta rupiah Dad Ayo Bobo belajar Biar Bobo bisa menang Dan didukung Bobo Eh 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 Gimana caranya malah didukung sih? Ini suruh belajar Bukan disuruh main game Yaudah Bobo pokoknya harus belajar ya Daddy Ya Bobo harus belajar ya Iya Dad Awas kalau main game lagi Bobo Iya Dad Bobo nggak boleh main game Ampun Dad Tidak boleh mengecewakan Mami Iya Dad Ngerti? Ngerti Dad Sudir seluduk sayang Wajarin anak tuh yang bener dong Dad Kurang lagi suruh belajar yang bener Belajar nih Dad Suruh main game Suruh ikut lomba Iya Belajar Dad Bobo harus belajar yang bener Iya Dad Lihat pelajarannya Oh Pitagoras ya Oh iya Susah banget ini Dad Daddy ajarin Bobo Bagaimana cara main game-nya Biar Bobo bisa menang Wow Shhh Shhh Iya Dad Ngajar ya Oh susah Dikalikan dong Oh iya Dad Waduh Apanya ini kali HPnya ini kali Hmm? Iya Dad Apun Mom Kok Mami tahu ibu Soalnya tadi Bobo pakai cara ini Dad Terus ketahuan Dome Linda Dad Bobo udah pernah pakai cara ini Iya Dad Terus tadi ketahuan Iya Dad Kenapa nggak ngomong? Dad tadi ngomong Dad Ngomong nih tadi Sehat Mam Eh iya Mam Ya ini belajar Mam Eh iya Mam Iya Dad Belajar Dad Lanjut Dad Lanjut Dad Duh Gue telepon jangan ya Telepon aja deh Eh ibu Halo ibu Iya ini bapak Ibu nggak ngasih nomor bapak Iya Gimana ibu udah sampai vila belum? Iya hati-hati ya ibu ya Enggak ini bapak pengen nanya Bapak kan lagi masak nasi Itu udah tiga jam di rice cooker kok Masih beras aja belum jadi nasi Oh Harus dipencet tombolnya Iya 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 Harus dipencet Katanya otomatis tuh rice cooker Repot juga emang kalau nggak ada istri ya Mau masak nasi aja ribet banget Gue googling ya dah Masak nasi Nah Nasi timbel pakai Daun pisang supaya wanginya meresap Nih enak nih Masak dulu dah Semur jengkol balado Ngo udang pete cumi asin Nah ini mantap nih Hehehe Asin Kaget aku Kenapa kau anakku Jangan pernah pikir Kau bisa mau ngambil semua harta Harta ayahku Hei Mona udah gila kau ya Bapakmu itu nggak pernah ada harta Pahamki 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 tolong pahamki Sahaya Kau luar kau Kau luar kau tubuh anaknya Kau luar kau sekarang Iya Oh eme Kau luar kau sekarang Pahamki 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 Kenapa Udah sadar aja pak Sadar ya Tadi kerasukan ya Hantu Korea Oh Em Ji Pahamki Pahamki itu Nggak hype Habisi Nggak asik Kenapa sih dia Nggak ngerti aku sekarang Nggak asik kenapa Kenapa kau mau nasi Bentar kayak orang Kayak surupan Sebentar kau Ngambek Kenapa kau sebetulnya Nyanakku Oh my god So I have to explain to you guys Aduh Ngomong apa sih dia pi Biar tim Mbak Oke Mona jelasin ya Mamsky Paps Mona tuh Cuman acting Tadi Karena ada audisi Ah Si Mona Eh Mona Kalau kau mau acting Mau latihan Mau audisi Kayak kutu-kupret Kayak Mami nggak peduri Yang penting Kau kasih tau dong Mami Bisa serangan jantung Mami tadi Hampir copot jantungku Oh Berarti Mona Keren banget bang actingnya Eh Bang keren banget Lagian tidak perlu Ikut acting begitu tuh Nah betul Dengar papimu itu Lebih baik Mona itu Main itu game Pertempuran Peloteng Korak Hah Nah itu tuh Lagi Ada perlombaan Juaranya 200 juta Hah Oh Gimana sih kopi Gak setuju Mami Iya Mami pokoknya maunya Kau Mona Harus fokus Belajar aja Iya bener Papsky Karena lagian Mona nggak bisa main game Mona tahu Deddy Corbuzier Oh kenapa Karena main game Bisa jadi terkenal Karena DP sulap Tapi dia punya toko game Hah Pokoknya Tidak ada Pokoknya Mami tidak setuju Mami mau Mona Anaknya sayangan Mami Pokoknya fokus Belajar dulu Oh Tapi mau terkenal juga Acak-acak anak kita sembarangan Eh gak ada moral Mana sampai ke orang tua Kau luruskan 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 Tapi kadang-kadang Belok-belok sedikit Boleh lah Mona Maksud Mami tadi Mami pengen banget Mona fokus Belajar Jadi gamer yang hebat Kalau bermimpi Jangan setengah-setengah Anakku Betul Iya Iya Mami pergi dulu ya Mau ke rumah Pak RT Oh iya Ada pekerjaan katanya Apa? Nanti kalau dapat pulus Anakku Ku belikan baju langsung Kamu kleret buat kau Pokoknya sayangku Pergi sayangku ya Berapa yang lagi I love you so much I love you Anakku Nah Mona Saatnya sekarang kita latihan Geras bulan sekarang Aku langsung Let's go Instal dulu tapi Kan gak ada kota Emang kalau kagak ada bini Susah dah Mau masak nasi timbel Kenapa jadinya lontong Gue kan kagak doyan lontong Nah PRT Aku mau nanya nih Anakku itu kerja disini Buat berapa lama? Ya selapa Istri saya belum pulang aja Terus pulangnya kapan? Ya paling Seminggu lagi lah Atau paling lama 7 hari Ya seminggu 7 hari Ya Terus kerjanya itu Dari jam berapa Sampai jam berapa? Sebentar dulu nih mas Karyo Ini yang mau kerja siapa? Kok malah sayang Diwawancarain Lilisnya mana? Ya Lilisnya di rumah Sebelum dia kerja Saya kesini dulu ngecek Aman apa tidak Anak saya kan tau sendiri Elah mas Karyo Lilis itu mau kerja disini Di rumah saya Pakai ditanya aman apa Enggak ya aman lah Lah justru itu masalahnya Anak saya itu sendiri Perempuan Sampai yang sendiri sih Sampai yang gak ada dirumah Itu kan gawat Justru gak aman Yaudah lah gak usah dah Eh gini aja Gimana kalau dia kerja Aku tungguin di depan Enggak udah gak usah Ribet lah Gitu banget sih T Iya udah ribet Yaudah Kalau gitu Ya udah sana Banget sih Eh ngomong-ngomong Kalau buat lelaki yang kerja disini gimana Enggak ada Dia bisa nge-PL juga Enggak usah udah Udah mas Karyo Mijit-mijit bisa Enggak bisa Enggak bisa Udah sana 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 Bener gak ada Enggak ada Sampai yang gak nyesel ya Kagak Enggak nyesel loh Enggak mau kerja siapa Yang ribet lah Assalamualaikum Pak RT Wah alhamdulillah Aku jadi gak enak nih Main nyenong aja Kayak rumah orang Iya Gapapa Tapi kita kan udah macem Kayak keluarga aja Sebetulnya Sehat Pak RT Alhamdulillah Sehat Udah lah Gak usah bahasa-bahasi Bu Mariam Kita ini tetanggaan Setiap hari ketemu Pakai nanya kabar segala Itu kan Bahasa-bahasi Orang timur Pak RT Iya Begini Sebetulnya Pak RT Aku jadi gak enak nih Aku denger Orang-orang lho Yang pada nyampein ke kupingku lho Bukan aku yang bergosip kan Katanya Ibu RT lagi gak ada Pak RT mencari bantuan Ngapain Pak RT Mencari-cari Kayak luar sana Yang jauh-jauh Kalau ada yang dekat disini Aku jadi malu lho Bu Mariam mau? Udah pasti Buat Pak RT Ketua kita pasti dong Siap membantu saya Tapi aman kan Saya juga udah tau Bu Mariam gimana Bu Mariam juga tau Saya pake gimana Betul Pak RT Kalau emang mau Besok bisa langsung kerja kesini ya Mantap lah Kalau begini Cocok Tapi ngomong-ngomong MOU nya dulu dong Biar profesional kita Nah silahkan Pak RT Dibaca-baca aja dulu Udah kuringkaskan semuanya kok Kapan ini MOU Pak RT Mas Argi ini Milenial gak ngerti MOU Hitam di atas putih Ngerti kakak sih? Iya-iya Dir Pak RT Terima kasih Sudah menerima saya Pak RT bagaikan pelita Yang menyirami Dalam Kegelang Ini apaan sih? Perjanjian bukan begini dong Bagaimana? Mantap kan? Perjanjian gak kayak begini Perjanjiannya ada di bawah itu Pak RT Aku berjanji Akan kerja Sepenuh hati Itu Iya-iya Saya minta Pak RT Supaya lebih sah Di depan mata hukum kita ini Walaupun kita sudah Eh saudara gitu Ada materai gak? Taruh dulu materainya Supaya cocok nanti Kalau ada apa-apa Mau sekalian di Ini gak? Figurain Figurain? Iya empresa Engang ada? Enggak ada Tidak 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 Bangun Bangun main game dari tadi Mami udah nyuci nih mau ngejemur masih aja main game nggak berhenti-berhenti siapa yang main game Mam Mami fitnah nih fitnah fitnah itu apa namanya kalau bukan main game ini tuh bukan main game tapi latihan game latihan game sama main game sama dengan apa ya main game juga sih nggak ada bedanya kan kamu tuh bukan ngebantuin Mami Mami udah nyuci bantuin kayak Mami jemur baju tapi Bobo udah bantuin nih kapan bantuin Mami Bo kamu tuh main game terus Bobo udah kasih baju kotor ke Mami terus Mami bisa nyuci tanpa ada pakaian kotor Mami nggak bisa kerja nggak bisa nyuci ya kan kamu bantuin kan kamu tuh bener-bener telponnya sama kayak didi kamu tau nggak main game sekarang nih Mam itu kan dapet 200 juta lumayan Assalamualaikum Waalaikumsalam ada kejutan tutup matanya udah tutup matanya udah ditutup matanya di saat Mami menutup mata apa yang Mami rasakan nggak ada Mami bisa ngeliat nggak ya enggak dong ded gelap ini nah itulah dedi kalau tanpa ada Mami tanpa ada di sisi dedi apapun dedi terasa gelap dan sepi tidak melihat apa-apa matanya Mereki buka ya iya mana hadiahnya tadi kan udah dapet hadiah filosofi cinta eh dari zaman pacaran sampai sekarang usia filosofi mulu kasih bunga kek kasih apa kek kada lain apa mana kadonya iya siapa yang bilang buat Mami orang ini kadonya buat Bobo buat Bobo kenapa dit come to my here mau dedikasi kejutan nggak mau dit apaan dit pasti seneng-seneng misi dong Mam sana dikit ini datang anak ya Hai teman-seneng misi Mami ya gini apa dit pokok matanya Merema mlek merem lagi mlek merem mlek mlek haduh dede kayak mata bareng saya merem melek merem melek iya kan sambar kok namanya kejutan kan harus penuh dengan eh perjalanan yang panjang dan proses oke sekarang merem hitung sampai tiga satu dua tiga tiga handphone baru Buat Bobo makasih ini handphone baru ini jadi bisa main game dengan cepatan pada terhambat dan halangan apapun tetapi tenang Bobo udah minta bantuan sama temen Bobo di kompleks sebelah dia tuh jago banget main gamenya dit jago nggak dijamin menang deh Bobo nanti Bobo minta jadi nama dia iya lebih lengkap dong dengan handphone yang baru bisa main game juga iya deh stop dede dapet HP ini dari mana ya beli Mam ya masa nungguin undian ya belilah kok bisa dimana uangnya dede dari mana uangnya dede jawab ya Mam jawab maaf jawab minta maaf ya minta maaf ya udah jawab dulu kok gedein motor gedein motor dede kenapa digadein itu kan sumber penghasilan dede kalau digadein kita mau makan apa dede ya udah tenang yang penting kan eh jadi ada kejutan sebenernya buat Mami bukan buat Bobo aja kejutan apa iya sini makanya Mami nya nah siap tenang oke iya deh Mami merem dulu dong Mami merem gak dikasih apa-apa dikasih Mami mau hadiah apa sih sebenernya ya yang bener dede mah jangan gitu dong iya iya mom ini merem nih ya mom merem nih dede mau ngasih apa sih aku Mami tau nih jangan-jangan dede gak adain motor mau beli motor yang baru ya atau jangan-jangan dede beli mobil nih iya ya dede yaudah pokoknya namanya kejutan gue boleh dikasih tau Mami merem itu sampai 5 yaudah sampai 5 ya dede ya iya satu dua tiga empat lima boleh buka ya dede dede boh kok gak ada suaranya hah hah pasti pada kamu dong kenapa sih anak sama bapaknya sama aja sama-sama tukang ibu hah ah yang bener kau bututi masa mau dia udah tua bangga kayak begitu ah sari patinya pun udah mau expired gitu hahahaha ah kalo aku mau jual mahal dong cewek cantik gitu loh hahahaha ibu mariam eh nanti aku telepon lagi ya eh eh pak rt hahahaha eh kenapa prt kalo gosip gosip nyapu ya nyapu jangan gosipin sapu hahahaha aduh maaf banget pak rt tadi bututnya baru bertelepon katanya si bu popi lagi jalan kan udah punya suami dia mana lakilaknya udah tua bangka wuhh jalan kayak pasar berduan berkandengan eh ah berkandengan tangan umur udah hampir 80 gak tau malu banget sih hahahaha di jalan mana di pasar pak rt ih ih jijik kali ya uzay ali sastra grappling lagi bulan puasa malah ngomongin orang udah kerja yang benar ah orang pak rt yang mancing enh ah kayaknya apa sih pak rt serius banget ah Tegang banget kayak orang mau ujian. Tenang aja, PRT. Sudah kusapu semua lantai, piring semua sula kinclong, sudah kucuci. Kurang apa lagi sih kalau mau sempurna, PRT, ya? Udah, hire aja itu, asisten rumah tangga. Aku juga udah capek loh di rumah aku. Kerja terus, kerja terus. Lumarian kan emang saya sewa jadi asisten rumah tangga di sini. Gimana sih? Lupa aku, PRT. Itulah kadang-kadang hilaf juga aku. Kupikir tadi lagi ngobrol sama si Freddy. Lakiku itu gampang pinjak-pinjak. Maaf, PRT. Pokoknya tenanglah, PRT. Sekutlah. Nanti di belakang piring-piring yang kotor, ku cuci abis-abisan semua. Kinclong, kalau perlu, motifnya semua hilang. Tak berbekas. Permisi, PRT, ya? Permisi, PRT. Salah pilih orang. Heran sih, Freddy bisa. Apaan? 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 Tolong. Apaan? PRT, itu ada tikus di belakang di gejar-gejar. Tikus? Geli aku sama budutnya, PRT. Gak mau aku. Bu Mariam, udah tenang-tenang itu. Emang tikus dari kemarin udah saya mau tangkep. Sekarang mau ngeles terus. Aduh, Pak RT. Pokoknya gini aja lah. Hari ini juga aku mau berenti bekerja. Aku mau berenti. Aku mau resign. Gimana sih, Bu Mariam? Baru setengah hari kok udah resign? Gak kuat aku, Pak RT. Gak berani aku kalau tikus deh. Udah pokoknya aku mau ke luar aja. Tapi ngomong-ngomong, Pak RT. Apaan? Bagaimana sih, Pak RT? Masa gak mengerti? Semo tenaga itu kan ada hitungannya dong. Ya kan baru setengah hari kerja, Bu Mariam di sini. Makanya, Pak RT, kalau aku kasih MOU, jangan cuma diterima aja bulat-bulat. Dibaca detail dong. Itu kan ada di pasal 6 butir 8. Kalau aku tiba-tiba ke luar, menyundurkan diri, walaupun tanpa penyebab, tetap aku akan dibayar secara full. Karena itu hak asasi manusia. Ada. Ada dong, makanya kau baca. Bisa kejebak gini, gue. Itu namanya Rezeki, istri Solehah. Jadilah, Wak, berlebaran ini. Makanya seperti ya. Kok cuma dua? Enamnya apa itu? Ya ini, sehari asis rumah tangga 200 juga udah banyak. Hah? Dihitung-hitung, kupikir yang enamnya, tahunnya yang cuma dua-nya. Eh, tinggul jatuh! Eh, tinggul jatuh! Kok sampah nggak pernah bersih sih? Selalu aja. Air! Air! Kok minta air kok? Muluan puasa begini kok nanyain air, sampah nggak puasa emang. Airnya bukan buat minum, Kong. Tapi buat cuci muka. Eh, sampah bukan naksini ya? Anak mana, kek? Mau tau banget. Udah mana air nih, Kong? Eh, mau cuci muka nih. Nggak ada, nggak ada air. Kalau sampai periksa ada, gimana? Nih. Terus, sampean mau apa? Ya, Kong, puasanya batal lah. Kan yang namanya puasa, Kong, nggak boleh bohong. Oh, iya. Sok tau kamu! Si kecil ngomong nggak bohong, nggak boleh bohong. Dasar, pelit. Asal pelit-pelit sampean, yang sok tau. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ah, masalah tadi belum selesai. Udah dateng masalah baru. Apa sih, Mas Karyo? Orang baru dateng masih nge-grutu aja ada masalah. Emang ada masalah apaan? Tadi anak kecil ngatain aku pelit. Anak kecil mana? Tadi! Loh? Tadi di sini ada anak kecil. Ah, mas Karyo aja itu halusinasi kali. Loh, bener aku lihat kok! Ah, mungkin Mas Karyo udah lama mendudak, jadi kadang-kadang suka udah halusinasi berlebihan. Udah maklumin aja. Yang penting boleh nggak nih, saya sama anak saya, main game untuk ngelatih dia di sini? Ya boleh dong, bebas. Mau kopro, mau salto, boleh. Tapi... Belanja dulu, ya. Udah pasti belanja dong. Ambil dong, cemilan berbustuh Katari. Semua varianya ya, Mas Karyo? Oke, oke. Ini, ini, ini. Ini dia. Ini, Bu. Tuh. Si Hongpap Original. Pegang, Bu. Nah, sama ini nih. Ini juga, Bu. Ada nih. Si Hongpap Margarine. Dan ini juga. Ada lagi. Si Hongpap Kelapa. Pegang, Bu. Tiga-tiganya. Ini masih belum cukup, Bu. Ada lagi. Kalau mau yang lebih puas, ataupun yang lebih besar, yang buat rame-rame. Iya. Nih, ada hatari kemasan kaleng. Nih, ada hatari assorted, kaleng bulat. Dan ada hatari assorted, kaleng persegi. Dua-duanya. Paling cocok untuk digunakan kita rame-rame untuk berbuka puasa. Wow. Apalagi nanti mau lebaran nih. Iya. Bisa kita kirim buat bingkisan, ngirim keluarga, ngirim kerabat, dan ngirim siapa aja yang kita suka. Wah. Hebat. Ini mau diborong semua? Borong semua dong. Jalur. Iya. Gak nyangka sampe yang kok bisa royal hidupnya ya. Kok royal hidupnya ya? Kok royal hidupnya ya? Nah, udah ya. Nggak siapin ya. Iya. Nggak siapin lo kelewok. Iya. Nah, kita latihan di sini aja ya. Oke, Papski. Tumben lu, Gret. Melatih anak lu main game. Kau juga tumben ya lu? Temani bawa main game? Ya iyalah, karena Bobo mau jadi pemenang untuk perlombaan game. Iya. Pertempuran Pulau Tengkorak. Hah. Itu dia. Pasti Bobo yang akan jadi pemenangnya. Iya. Karena anak gua paling hebat. Enak-enak. Memangnya anakmu yang macam Pulau Jupiter ini sudah punya apa saja. Eh. Jangankan senjata ataupun granat. Bobo ini bisa aja dia nelan-nelan hidup-hidup ikan paus. Wow. Wow. Luar biasa. Eh. Mona nih, saya punya anak ini sudah punya segala senjata. Sniper punya. Gerangat launcher punya. DNC juga punya. Dinamit segala macam. Tapi belum tentukan menang. Ayo, Mona. Main langsung. Ajar, ajar, ajar. Langsung ajar. Tembak, Bobo. Tembak, Bobo. Tembak, Bobo. Tembak, tembak. Tembak, tembak. Tembak, tembak. Tembak, tembak. Halo. Halo, Pak Polisi. Pak Polisi. Tolong datang ke toko saya ini, Pak Polisi. Ini anak kecil sama bapaknya. Ini pula berantem ini. Bawa pisau segala macam. Halo. Iya, 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 iya. Duh, gawat ini. Mas Karyo. Kak Trap. Loh. Kalian bukan pula mau berantem tuh. Ini ada musuh nih. Oh my god. Kok susah? Tembak, tembak. Ini pencet. Pencet, pencet. Merthe. Masih harus bersih-bersih sih. Yaudah kalau lo gak mau. Anak lo latihan game di luar aja sana. Gak usah di dalam sini. Iya, iya deh. Mona. Mona latihan yang ditul ya. Lihat perjuangan Papski ini. Pokoknya Mona harus jadi gamer yang hebat. Pitung, Pitung ajarin Mona sampe jadi jagoan ya. Oke siap. Tenang aja. Pokoknya, anak om dijamin bakal jadi pro. Mantap. Lagian ya, Papski tuh harus calm down. Karena karakter jagoan Mona itu cantik, imut, dan fish in apple. Mona, Mona kan main game perang. Kenapa karakter jagoannya jadi cantik, imut, dan fish in apple? Ya perangnya nanti aja. Kan Mona cinta damai. Ya kan Papski? Udah-udah ini pengen ngobrol apa pengen latihan game? Ayo lo beres, Ona. Ya ini kan sudah pegang alat-alatnya nih. Aku kalah. Ya. Masa. Udah ulang lagi. Ya senyum dong, Fred. Kerjanya kayak begitu gak enok banget diliatnya. Gak ikhlas banget. Wah. Ini senyum nih. Senyum nih. Senyum, senyum. Ya senyumnya yang ikhlas Fred. Percuma bersih, tapi gak ikhlas. Ini senyum, ikhlas. Di hati sudah ikhlas ini. Ya. Silahkan menikmati. Dangan-dangan sapu-sapu sambil senyum. Pahartek. Eh. Sebelum lo lanjutin kerja, gue mau kasih tebakan. Binatang apa yang paling baik hati? Ah. Apaan tuh, Fred? Kancil. Salah. Cacing. Kucing. Salah. Onta. Bukan. Serigala. Kenapa? Kenapa Serigala? Karena dia suka lolong-melolong. Ada... Hah? Capet juga ya. Aaaaaaa. Eh. Eh. Mo類. Posh. Prt. Liat saja ini. Prt. kalo kasih tau peperjaan, saya acak-acak kembangin di rumah ya ya nanti saya beresin lagi begitu kecapean iya ternyata capek juga berisikan rumah ini ya gue juga jadi sadar Fred begitu istri gue nggak ada labakan banget gue ngurusin rumah jadi kangen sama istri gue sama saya juga kangen sekali yang berte eh maksudnya apaan kangen sama bini gue maksudnya kalau ada ibu RT tuh ada yang mengayomi begitu sosok ibu di komplek ini kirain nih tidak usah Pak RT saya menyadari ada yang lebih berharga dari ini tuh men lo bajak bijak itu cuma salah satu huruf doang sama RT hitung-hitungan banget sih Fred Iya Pak RT emang apaan saya menyadari ternyata pekerjaan istri itu lumayan susah begitu saya jadi menyesal setiap hari marah-marah dia di rumah lagi saya mau minta maaf ya udah kalau gitu tapi kalau Pak RT sudah kasih ya saya terima si rezeki tidak boleh ditolak kan ya iya mau pulang ya iyalah tapi sebelum pulang tebak dulu tebak-tebakan gue tebak-tebakan lagi makanan apa yang rahasia iya kacang sembunyi apa tuh Pak RT ketoprak nggak dikasih tahu tidak tahu dong dia wah sangat rahasia sih ayo Mona pulang Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam udah jam segini kok belum pulang-pulang juga bapak sama anak ini aduh jangan-jangan kena bega lagi ah ya bang heisshh jangan berisik mana sudah tidur ya hei Mona bangun ya masih ngantuk ya sudah aku tidur saja ya langsung ke kamar ya hei bang marah lo aku ini marah aku ini Mona tidur ya disini sini hei bagaimana kero anak lagi kau kenapa sih kau itu jam saya gini kau baru pulang kemana aja kau seharian dirumahnya Pak RT bersih-bersih rumah disana emang kau pikir aku percaya sama omongan kau mana mungkin muka kayak kau merapikan dirumah Pak RT eh percaya aku justru itu adek sayang karena abang seharian itu bersih-bersih disana abang jadi sadar begitu abang meminta maaf sama adek hmm bagus kau kan sadar kau sekarang kan terbuka otakmu itu kan yang kamburadul yang berantakan tau kau kan pekerjaan ibu rumah tangga itu berat iya kan hmm iya betul makanya adek eh gak usah dekat-dekat kau gak usah dekat-dekat kau malas aku sama kau abang mau minta maaf kalau selainnya abang sudah marah-marah di rumah pokoknya mulai sekarang abang akan bantu adek untuk membersihkan rumah ini dan merapikan rumah ini ah yang betul kau iya jangan-jangan cuma merayu aja kau ini sekarang betul adekku sayang kalau gitu bang kalau kau betul-betul memang minta maaf besok semuanya pokoknya kau yang laku nyapu nyuci ngepel kau semua ya ah ya jangan besok dong satu bulan lagi baru saya kerjakan ah kelamaan kau kayak bulu numpuk gitu deh ibu eh besok pokoknya tak enci ha kaya tidur mami aja kau kira-kira tidur kenapa sih kau ha ha pas-kiri bau ha unang bunang wu menang Apa? Apa? Apa naku? Bayung cantik! Tolongin Fred! Tolongin Fred! Tolongin Fred! Tolongin Fred! Tolongin! Siapa sih? Siapa sih? Ha? 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 Tolongin Fred! Tolongin Fred! Kau kenapa sih? Tempat bersih punya harus di rumah saya! Tidak! Tidak! Aku di rumah! Aku di rumah! Aku di rumah! Amun, bang! Amun, bang! Hei! Bang, bang! Kenapa sih kamu ini? Ma, gimana harusnya mau tapi ga ada enam? Ya ntar beli lagi, bang. Beli lagi pake apa? Pake wongpalan! Kan gamenya belum berakhir. Gamenya belum berakhir, bekalah tau nggak? Kalo, dit! Oh, kayak biasaan sih kau! Makanya jalu! Kau ingat ini ya! Jangan sampai gara-gara heboh kau pengen berspekulasi! Kau korbankan anak sama bini mu! Eh, gerewatan kaulah! Eh... Aku bukan bobo! Aku bohong! Pak! Apaan dulu terjadi di mana? Akan kamu lebih? Dikia! Eh, tigun dulu! Tidak! Kita ONE! Apaan, mohon! Bagaimana? Ko! Mau yang tegenok? PENGUN zo no! Mau yang tegenok? Gak ada air Saya disini mau beli hati Siopan Sampai jumpa